Intro Sementara itu, satu rumah warga di Jalan Serayu, Kelurahan Bunulerjo, Kecamatan Belimbing, Kota Malang, longsor akibat tergerus banjir. Untuk mengantisipasi adanya longsor susulan yang menelan korban petugas dari Dinas PUPR Kota Malang, terpaksa merobohkan bangunan rumah tersebut. Satu rumah warga di RT2 RW2, Kelurahan Bunulerjo, Kecamatan Belimbing, Kota Malang pada Kamis sore kemarin longsor akibat tergerus banjir saat hujan. Bagian rumah longsor ke aliran sungai Kalibangu. Material bangunan longsor juga menutupi aliran sungai. Menurut saksi rumah yang diketahui milik Suciati, longsor pada Kamis sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Saat itu, kondisi hujan deras dan volume aliran air di sungai Bangu meningkat, sehingga mengerus fondasi rumah dan kemudian longsor. Saat kejadian tidak ada korban jiwa, karena dua bulan lalu pemilik rumah sudah mengosongkan rumah setelah terjadi retakan pada rumah tersebut. Dia terkesal ya. Sampar apa kita diandalkan? 4 sore. Pak Nenang, silumnya ini sudah retak atau? Sudah dua bulan setengah yang lalu setelah. Apabila kemarin terakhir bunga di sini, hari ini terakhir air. Berarti saat itu bujang atau gimana? Hujan terakhir. Hujan terakhir. Pak, kalau kondisi penghuni rumah, gimana? Ini ada kosong. Sudah dua bulan yang lalu, sudah kosong bidang ke Tanjina. Oh, sudah dikosongkan. Sementara menghindari adanya korban jiwa akibat adanya longsor susulan, cuat pagi petugas dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Dinas PUPR Kota Malang terpaksa merobohkan rumah tersebut. Dengan menggunakan alat berat, petugas merobohkan rumah yang sudah retak, sehingga tidak terjadi longsor susulan dan mengakibatkan kerusakan pada rumah warga lainnya. longsorannya cukup besar juga dan sangat membahayakan karena persis, persis di sungai. Persis di sungai, di samping itu juga plengsengannya tidak ada, ya. Pertanyaan tidak ada. Kemudian kita lihat kondisi di rumah juga sampai ke dalam, ternyata sudah ada penurunan tanah. Jadi penurunan tanah pada lantai-lantainya, ya lumayan juga. Pertanyaan penurunannya itu ada antara 60 cm lah, eh 60 cm lah ada ya. Nah ini kalau dibiarkan, kalau dibiarkan seandainya terjadi longsoran lagi, dikhawatirkan bisa menarik atau membandang bangunan yang lainnya. Karena bangunan ini tempet, tempet dengan bangunan sebelahnya yang kebetulan, kebetulan itu satu dinding, jadi bukan dua dinding. Simona Alkredo, melaporkan. Terima kasih sudah menonton!